Unrivalet Medicine God Season 310, Surga Menginjak 5 Langkah Bunga penguburan dewa yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan bilah, lebat sampai tidak dapat ditembus. Orang-orang bahkan dapat melihat bahwa di dalam hujan bunga itu, ruang diiris menjadi potongan-potongan, menjadi sangat tajam. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar penuh dengan kemungkinan suram. Ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Sein Ye Surgawi dia benar-benar mati begitu saja. Sial, bunuh blut promise dan balas dendam heavenly Sein Ye. Pembangkit tenaga listrik Grand Bride Jade Komplete Heaven semuanya menjadi gila. Pertama adalah Feng Xiaotian sekarat dalam pertempuran, lalu Ye Yuan terbunuh. Mereka sudah sangat marah. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya meraung, menyerbu menuju blut promise. Di tempat lain, Ye Surgawi juga menghitung semuanya dan tertawa terbahak-bahak. Mitian, kamu menghitung semuanya dan juga tidak menghitung kekuatan blut promise, kan? Dia berulang kali mengalami kekalahan di Grand Bride Jade Komplete Heaven, tetapi mengapa dia masih ditempatkan di posisi penting oleh kami? Namun, kursi ini juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengambil jalan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Mitian mengungkapkan ekspresi sedih. Dia sudah benar-benar tidak bisa merasakan aura Ye Yuan. Meskipun dia menyimpan secerca harapan di hatinya, dia tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar penuh dengan kemungkinan yang suram. Memang seperti yang dikatakan Yi Sui, dia terlalu meremehkan blut promise. Zhao Yue, mari kita bunuh dia. Silakan baca di Mibos Novel. Kom. Mitian mengau marah, bergandengan tangan dengan Zhao Yue, bergegas menuju Yi Sui dengan hiru pikuk. Hahaha. Melihat bunga penguburan dewa yang melonjak, blut promise tertawa senang. Orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Jadi bagaimana jika dia menerobos garis keturunan kelas kekacauan? Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan suci? Jadi bagaimana jika dia bisa melompati alam dan bertarung? Pada akhirnya, bukankah dia masih mati di bawah dewa pengubur bunga ilusi di kursi ini? Ye Yuan, kursi ini mengakui bahwa kamu sangat mengerikan. Tapi menggunakan nyawa kursi ini untuk menukar nyawamu sangat berharga. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari asapnya. Tetapi pada titik ini, menggunakan nyawanya untuk menukar nyawa Ye Yuan, itu sangat berharga. Kekejaman Ye Yuan tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Begitu Ye Yuan meninggal, semua surga tidak akan lagi memiliki keberadaan yang dapat menjadi ancaman bagi leluhur lagi. Hegemon samsara dan progenitor heavenless juga tidak bisa. Selama Blood Watch Bats disimpan cukup banyak, progenitor akan dapat muncul dan menembus belenggu yang belum pernah ditembus oleh siapapun sebelumnya, melampaui Great Beyond. Karena itu, dia sangat gembira. Tuan Blood Promise sangat kuat. Lord Blood Promise adalah pejabat berjasa nomor satu ras darah kita. Jauh di sana, pembangkit tenaga darah ras itu luar biasa segar kembali. Membunuh Ye Yuan bahkan lebih penting daripada memenangkan pertempuran besar ini. Dong! Saat mereka bahagia, suara keras datang dari atas kehampaan. Bunga penguburan dewa yang lebat runtuh dengan ledakan keras. Awalnya, bunga terbang melayang, alami dan tidak terkendali. Sekarang, bunga-bunga jatuh berserakan di seluruh jalan setapak, matahari terbenam di gunung barat. Suara ini datang terlalu tiba-tiba, sehingga semua orang tidak bereaksi tepat waktu. Tapi, secara langsung menyebarkan bunga-bunga yang berterbangan ke seluruh langit, efek visual ini terlalu kuat. Namun, ini hanya pendahuluan. Retakan halus benar-benar muncul di ruang sekitarnya. Seluruh kekosongan itu seperti cermin yang pecah, retakan menyebar seperti sarang laba-laba. Setelah itu, kekosongan bergetar. Banyak pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem sebenarnya tidak bisa berdiri teguh dan jatuh satu demi satu. Ekspresi blut promise berubah drastis, sosoknya bergoyang dengan ketidakpastian. Tiba-tiba, kekuatan yang hebat melewati ruang, langsung mentransmisikan ke tubuhnya. Off! Blut promise menyemburkan seteguk darah dengan liar, langsung diledakan terbang keluar. Dia terkejut sampai ekstrim. Sampai sekarang, dia sama sekali tidak tahu dari mana serangan ini berasal. Tapi dia tahu bahwa ini benar-benar pekerjaan Yeyuan. Suara itu tidak hanya mengganggu castingnya, membuat bunga pengubur dewa di seluruh langit langsung hancur, bahkan melukainya dengan serius. Tapi apa yang dilakukan Yeyuan? Pada titik ini, dia sebenarnya masih memiliki kartu truf. Bunga-bunga yang terfragmentasi menghilang, sebuah sosok muncul. Ketika semua orang melihatnya, pupil mereka mengerut. Di bawah kaki Yeyuan, retakan halus menyebar. Itu sebenarnya pusat dari semua retakan. Tubuhnya sangat tragis, luka dan bekas luka di mana-mana. Namun, momentum mengesankan Yeyuan saat ini sangat kuat hingga ekstrim. Ini adalah semacam momentum, seperti momentum pedang atau momentum tombak, tetapi tidak pada level yang sama-sama sekali. Momentum Yeyuan tampaknya akan menginjak-injak langit biru ini berkeping-keping. Dia hanyalah seorang kaisar sakra surga. Tapi, aura tirani yang tumpah dari tubuhnya saat ini, itu benar-benar menekan mitian, Yisue, dan pembangkit tenaga grid beyond lainnya. Seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa di bawah bentangan langit ini. Sungguh momentum yang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa momentum sebenarnya bisa begitu kuat. Mungkinkah ini kartu truf terakhirnya? Murid Yisue mengerut saat dia berkata dengan kaget. Langkah Yeyuan ini sudah melebihi imajinasinya. Langkah ini tak tertandingi di antara orang-orang sesamannya. Meskipun ranah kultifasinya secara signifikan lebih tinggi dari Yeyuan, itu juga tidak mungkin baginya untuk melepaskan gerakan yang begitu menakutkan bahkan jika dia mengerahkan semua kekuatannya. Darah segar menyembur liar dari mulut-bulut promise, dan dia meraum dengan marah. Apa langkah ini? Yeyuan menatapnya dan berkata dengan dingin, Sejak mendapatkan pencerahan pada volume surga, saya memiliki terobosan baru dalam pemahaman saya tentang dao surgawi lagi. Akhirnya, saya mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang pembelajaran seumur hidup saya, dan menciptakan gerakan ini, lima langkah menginjak-injak surga. Baru saja, itu adalah bentuk pertama, menginjak-injak gunung dan sungai dengan satu langkah, pemusnahan tenang dari semua hal seperti malam. Sekarang, saya akan membiarkan Anda menyaksikan bentuk kedua, menginjak delapan desolate dengan dua langkah, membalikkan kepunahan segudang semesta. Yeyuan tidak berbicara omong kosong, kakinya perlahan terangkat. Momentum mengesankan seluruh orangnya benar-benar naik ke tingkat lain di atas dasar aslinya. Cakrawala bergetar. Retakan. 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 Awan kesengsaraan yang mengerikan mengembun dan terbentuk di atas kehampaan. Tampaknya mengeluarkan peringatan sehubungan dengan momentum Yeyuan yang mengesankan. Kulit Blut Promise pucat pasti. Di bawah momentum yang mengesankan ini, dia tidak bisa melahirkan keinginan untuk menolak sama sekali. Jika Yeyuan barusan adalah raja yang mengabaikan dunia dengan bangga. Lalu Yeyuan sekarang adalah kaisar yang memerintah semua kehidupan. Semuanya harus tunduk di bawah kakinya. Tapi, melihat awan kesengsaraan, Blut Promise tampaknya telah meraih sedotan penyelamat terakhir. Hahaha, surga menginjak-injak. Surga menginjak-injak. Anda akan melawan surga dan tidak akan ditoleransi oleh surga Widow. Tidak peduli seberapa kuat gerakanmu ini. Jadi apa? Heavenly Dao. Tidak akan mentolerirmu. Blut Promise menunjuk Yeyuan dan berkata dengan gila. Yeyuan menatapnya seperti melihat orang idiot dan berkata dengan dingin, saya seorang kultifator yang berbeda untuk memulai. Apa yang saya takutkan melawan surga? Jika Heavenly Dao tidak mentolerir saya, saya akan menginjak-injak Heavenly Dao ini. Detik berikutnya, Yeyuan tampaknya telah kehabisan semua kekuatan di tubuhnya, mengundurkan diri. Pada saat ini, tubuh mungil Yeyuan itu tampak setinggi langit dan bumi, mirip dengan Dewa Surgawi. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat. Ruang di sekitarnya langsung hancur. Arus turbulen kosong membanjiri dengan gila-gilaan. Gerbang melewati gunung sekte pengobatan ekstrim hancur berkeping-keping di bawah injakannya. Berbagai puncak gunung dan jangkauan sekte pengobatan ekstrim diratakan dengan tanah saat ini. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa awan kesengsaraan yang menakutkan sebenarnya langsung tersebar di bawah injakan Yeyuan ini. Blut Promise melihat pemandangan ini dengan tercengang, sudah melupakan keterkejutannya. Apa yang dia lihat? Awan kesusahan itu bisa dengan mudah memusnahkan hegemon puncak. Tapi, di bawah injakan Yeyuan ini, itu sebenarnya bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk membalas. Mungkinkah Yeyuan sudah mencapai keadaan di atas dao surgawi? Tapi segera, dia merasa nyaman. Kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, ditransmisikan dari dewa yang tahu di mana. Tubuhnya langsung direduksi menjadi ketiadaan di bawah kekuatan ini. Yeyuan menurunkan Feng Xiaotian, ekspresinya muram saat dia berkata, Saudara Feng, aku telah membalas permusuhanmu terhadap Blut Promise atas namamu. Bab 3102, titik penting hidup dan mati. Diam di sekitar. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi sok ekstrim. Hegemon Blut Promise yang kuat sebenarnya langsung dimusnahkan di bawah injakan Yeyuan. Melihat Yeyuan berdiri di langit, pembangkit tenaga darah ras semua merasa bergidik, termasuk Yisue. Pada saat itu, perasaan yang Yeyuan berikan kepada orang-orang tidak terkalahkan, bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Awan kesusahan yang kuat sebenarnya mengambil inisiatif untuk mundur. Bisa dilihat betapa menakutkannya dia. Ini, gerakan apa ini? Mengapa saya merasa seperti Surgawi Dao telah turun? Tuan Blut Promise benar-benar mati. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sungguh langkah yang menakutkan. Langkah ini telah melampaui domain kemampuan Surgawi. Kemungkinan besar, tidak mungkin bagi leluhur Great Beyond Realm untuk membuatnya juga. Petik 2 Yeyuan mengatakan bahwa ini adalah langkah terkuat yang dia ciptakan setelah dia mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang apa yang dia pelajari. Tapi kekuatan gerakan ini sudah melampaui pemahaman mereka. Karena itu, mereka khawatir dan takut. Heaven Trampling Five Steps, itu adalah pekerjaan lambang Yeyuan. Memvisualisasikan volume surga, kekuatan orang lain semua bisa maju dengan pesat. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi Yeyuan untuk berbaris di tempat. Sebagai volume terpenting dari 12 lukisan dao surgawi, volume surga sebenarnya adalah interpretasi umum dari dao besar. Setelah Yeyuan memvisualisasikannya, dia tiba-tiba merasa menghubungkan berbagai hal. Alkimia dao, formasi dao, pedang dao, serta dao besar asalnya, semuanya dan segalanya, semuanya bergabung menjadi satu kesatuan organik di bawah volume surga. Surga menginjak lima langkah, itu lahir sebagai tanggapan. Mencapai ranah Yeyuan saat ini, dia sudah samar-samar bisa merasakan menerobos ke alam hegemon, titik penting hidup dan mati ini. Pertempuran ini adalah pertempuran yang akan menentukan nasibnya. Pertempuran dengan Heavenly Dao akan menjadi pertempuran paling menakutkan dalam hidupnya. Sebagai perbandingan, Progenitor Bluestone, Ancestor Heavenless, dan seterusnya, mereka bukan apa-apa. Dan surga menginjak lima langkah juga mewakili tekadnya untuk menginjak-injak surga widao. Langkah ini dilepaskan dengan momentum. Itu berbeda dari semua teknik bela diri. Tapi kekuatannya luar biasa. Namun, meskipun kekuatannya hebat, sekuelnya juga sama hebatnya. Setelah menggunakan jurus ini, sama seperti jurus pamungkas Cisang, Mengjin, dan yang lainnya, seluruh tubuhnya akan runtuh. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah, setelah menggunakan gerakan ini, dia bisa dengan jelas merasakan serangan balik dari Heavenly Dao. Langkah ini adalah demonstrasi kekuatan untuk Dao surgawi. Bagaimana mungkin Heavenly Dao menyendiri dan acuh-ta'acuh? Ini hanya awan kesusahan biasa. Itu sangat mudah untuk diselesaikan. Tapi, dalam pertempuran terakhir, sangat tidak mungkin untuk mengatasinya dengan mudah. Ye Yuan bahkan bisa merasakan bahwa kesengsaraan Dao terakhir sedang terjadi. Seperti sekarang, Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa kesengsaraan Dao semakin dekat. Memanfaatkan langkah ini mendorong kesengsaraan Dao terakhir. Jika kesengsaraan Dao turun terlebih dahulu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Oleh karena itu, langkah ini tidak dapat digunakan dengan mudah. Menggunakannya sama saja dengan memperlambat bunuh diri. Tapi, demi Feng Xiao Tian, Ye Yuan menggunakannya tanpa ragu sedikitpun. Tentu saja, dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tidak cukup untuk mengambil langkah ketiga, apalagi berbicara tentang langkah kelima. Mengambil langkah secara paksa, tanpa menunggu kesengsaraan Dao turun, tubuh fisiknya sendiri tidak akan mampu menahannya. Langkah ini terlalu brutal. Membunuh. Jangan tinggalkan siapapun. Petik 2. Ye Yuan berteriak dengan marah. Semua jenderal mematuhi perintah, menyerang sisa-sisa ras darah. Untuk beberapa waktu, angin puyuh menyapu awan terakhir. Setelah pertempuran sengit berulang kali, Yisue sudah terluka parah. Dia terbakar dengan kecemasan di hatinya, ingin pergi. Tapi Mi Tian dan Zhao Yue mengikatnya dengan keras. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Beberapa saat yang lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar jatuh di sini. Tapi sekarang, dia sedikit khawatir dan ketakutan di dalam hatinya. Penampilan Ye Yuan tidak hanya membuat Grand Bride jadi komplete Heaven membuat comeback yang hebat, bahkan memiliki niat untuk sepenuhnya memusnahkan musuh yang datang untuk menyerang. Tiba-tiba, Mi Tian tertawa dingin dan berkata, Kamu takut. Selama pertempuran hebat yang berlangsung selama 3 hari 3 malam ini, Mi Tian benar-benar sangat dirugikan. Dengan kekhawatiran di hatinya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan tempur terkuatnya sama sekali. Jelas, Yisue telah menghitung semua ini. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar meletuskan keluhan yang menumpuk di hatinya selama 3 hari. Sebelum ini, seberapa sombongnya Yisue. Tapi sekarang, dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Yisue sedang terjerat oleh Mi Tian. Pukulan Zhao Yue menghantam dadanya dengan keras. Of! Dada Yisue langsung hancur. Namun, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Zhao Yue tidak tahu kelelahan sama sekali. Tidak peduli berapa kali lawan pulih, Zhao Yue akan memiliki kesabaran untuk terus menghancurkannya. Kamu pikir kamu semua telah menang. Yisue tersenyum dingin saat dia membalas tembakan. Setidaknya untuk pertempuran ini, kita sudah menang. Kata Mi Tian. Kamu tidak bisa membayangkan kekuatan progenitor sama sekali. Dia hanya satu langkah terakhir dari grid beyond. Mencapai tingkat batas kami, Anda harus tahu apa artinya itu. Kekuatan Ye Yuan lumayan, tapi barusan, kamu seharusnya merasakan sesuatu juga, kan? Yisue tersenyum dingin. Lima langkah menginjak-injak surga Ye Yuan membiarkannya merasakan semacam denyutan yang datang dari jiwa. Dia belum pernah merasakan getaran seperti ini sebelumnya. Itu adalah kemarahan Dao Surgawi. Kemarahan Surgawi Dao tersembunyi di atas surga ke-9. Mencapai level mereka, persepsi mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Mi Tian menjadi dingin. Jelas, dia juga merasakannya. Haha, sepertinya kamu juga pernah merasakannya. Katakan padaku, bisakah dia benar-benar menembus belenggu yang tidak pernah dipatahkan oleh siapapun sejak zaman kuno. Yisue berlumuran darah tetapi berkata dengan tawa liar. Di bawah Heavenly Dao, semuanya adalah semut. Leluhur ini juga benar-benar ingin melihat skala seperti apa kesengsaraan Dao yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Petik 2 Lima langkah menginjak surga, apakah itu Anda yang menginjak-injak surga atau Anda diinjak-injak oleh surga Widao? Leluhur ini akan benar-benar menunggu dengan cemas untuk melihat. Mi Tian, bahkan jika Anda membunuh saya, surga lengkap Grand Bright Jade Anda tidak dapat lepas dari nasib dihancurkan juga. Setelah leluhur muncul, surga lengkap Grand Bright Jade Anda tidak akan memiliki satupun unggas atau anjing yang tersisa. Petik 2 Yisue saat ini berada di ujung talinya, tetapi kata-katanya mirip dengan guntur, meledak di telinga semua orang. Pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Komplete Heaven terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dirasakan Mi Tian dan Yisue. Tapi tanpa ragu, apa yang akan dihadapi Ye Yuan adalah bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mi Tian mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius, kamu terlalu banyak bicara. Anda sudah bisa pergi dan mati. Zhao Yue, lakukanlah. Selesai mengatakan, kekuatan suci melonjak ke tubuh kedua orang itu, sudah bersiap untuk meluncurkan pukulan mengejutkan. Tapi Yisue tidak takut dan berkata sambil tertawa keras, Ayo, ayo, kekuatanku pada akhirnya akan kembali ke tubuh progenitor. Dia akan membawaku untuk menyaksikan Grand Bright Jade Komplete Heavenmu dihancurkan. Gemuruh. Dua kekuatan tangguh jatuh dengan ledakan keras. Yisue sudah menyerah melawan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Tepat pada saat ini, penghalang berwarna darah tiba-tiba muncul di atas kekosongan, benar-benar menutupi Yisue. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat, penghalang berwarna darah itu sebenarnya sestabil Gunung Tai. Ayo pergi. Sebuah suara datang dari dalam kehampaan. Yisue sangat gembira ketika dia mendengar dan berkata, Terima kasih banyak, leluhur, karena telah menyelamatkanku. Hahaha, Mitian, aku akan melihatmu mati tanpa kuburan dengan mataku sendiri. Petik 2. Selesai berkata, dia merobek ruang dan langsung melarikan diri. Bab 3103, Daftar Roh Surgawi Kekacauan. Won, kami, kami menang. Benar-benar tidak menyangka bahwa kita sebenarnya masih bisa bertahan. Mengendus. Sene Yesurgawi akan hidup untuk generasi yang akan datang dan tak terkalahkan di bawah langit. Setelah keheningan singkat, sorakan menggelegar meletus di depan gerbang-gerbang gunung sekte pengobatan ekstrim. Kemenangan yang tidak mudah didapat ini membuat banyak orang menangis haru. Beberapa orang jatuh ke dalam ekstasi liar. Ye Yuan sangat sabar, mengukir satu demi satu nama di daftar roh surgawi keos. Orang-orang ini adalah semua orang yang pernah dia kenal. Tapi sekarang, mereka sudah dipisahkan oleh hidup dan mati. Alasan mengapa Ye Yuan mengambil tindakan ini adalah karena dia terinspirasi oleh pavilion cahaya ekstrim. Ye Yuan menghargai hubungan. Dia tidak berharap roh-roh kepahlawanan ini, yang menumpahkan darah dan mempertaruhkan nyawanya, dilupakan oleh orang-orang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dia lebih suka meninggalkan miriat Rilams Mountain, harta surgawi kekacauan yang baru saja berhasil disempurnakan. Dia harus melakukan sesuatu. Ye Yuan terukir dengan sangat serius. Setiap pukulan dan setiap baris, mereka menunjukkan keseriusannya. Semua orang menatapnya dengan wajah hormat. Banyak wajah orang yang matanya dipenuhi air mata panas. Nama-nama yang diukir Ye Yuan, banyak dari mereka adalah kawan yang pernah berjuang bahu-membahu dengan mereka. Ketika nama-nama itu terukir, seolah-olah mereka merasa bahwa orang itu belum pergi jauh. Tapi, yang lebih mengejutkan mereka, adalah bahwa Ye Yuan benar-benar mengenal begitu banyak orang. Meskipun ranah kultifasi Ye Yuan tidak tinggi, ia memiliki posisi terpenting di surga lengkap Grand Bright Jade. Bahkan mereka yang kekuatannya mencapai hegemon rilem mungkin tidak bisa masuk ke matanya juga. Mereka secara alami tidak akan berharap Ye Yuan dapat mengingat nama mereka. Tetapi hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat akrab dengan semua orang. Seolah-olah dia sedang menghitung barang-barang berharga keluarganya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang suci surgawi Ye sebenarnya sangat memperhatikan perasaan masa. Wang Dong dan Li Xian dan beberapa dari kami, kami hanyalah segelintir orang biasa yang mengikuti Heavenly Saint Ye di Labirin Divine Palace saat itu. Tidak menyangka dia benar-benar mengingat kita semua. Petik 2 Dalam hal kontribusi, tidak ada kontribusi yang lebih besar dari surgawi Saint Ye. Tapi dia meninggalkan harta surgawi yang kacau dan benar-benar memberikan semua pujian kepada orang lain. Dia benar-benar seorang pria dengan bakat dan kebajikan yang hebat. Hati-hati, saudara-saudara, kalian, yakinlah, ayahmu pasti tidak akan menodai reputasi menakjubkan semua orang. Aku hanya berharap suatu hari, ayahmu bisa masuk daftar roh surgawi kekacauan juga. Melihat Ye Yuan seperti ini, semua orang merasa tersentuh. Hampir 10.000 orang memasuki istana surgawi labirin bersama dengan Ye Yuan saat itu. Mereka yang menonjol di antara yang lain dan melangkah ke alam hegemon hanyalah minoritas. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengingat orang-orang yang biasa-biasa saja itu dengan jelas. Hal semacam ini, mereka percaya bahwa tidak ada pemimpin di 33 surga yang bisa melakukan ini. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan tidak akan memandang rendah siapapun. Prestasi seorang jenderal dibangun di atas mayat tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bagi para pemimpin, orang-orang lemah itu hanyalah batu loncatan di jalan mereka untuk menguatkan dao mereka. Tidak ada pemimpin yang akan menganggapnya serius. Ini kecuali jika Anda cukup luar biasa. Tapi Ye Yuan berbeda, dia memperlakukan semua orang sama. Apakah Anda luar biasa atau biasa-biasa saja, dia tidak akan memandang rendah Anda. Nama-nama ini adalah bukti yang jelas. Lupakan orang lain, hanya berbicara tentang Mitian, dapatkah dia bahkan menyebutkan pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven dari klan naga? Mustahil. Bagi Mitian, perbedaan level untuk Kaisar Sakra Heaven terlalu besar. Mitian tiba di sebelah Klut Maun dan berkata sambil menghela nafas, bocah ini, bagaimana dia tidak membuat orang hancur berkeping-keping demi dia. Mengikutinya, tidak akan ada penyesalan dalam kematian juga. Saya pikir Feng Xiaotian juga berpikir begitu, kan? Petik 2 Klut Maun menganggupkan kepalanya dengan serius dan berkata, yang paling dibanggakan orang tua ini dalam hidup ini adalah menerima murid ini. Tuan Mitian, apa yang baru saja Anda rasakan? Petik 2 Ekspresi Mitian berkedip dan dia berkata sambil menghela nafas, kemarahan tersembunyi dari surga Widau. Kesengsaraan Hegemon Yeyuan kemungkinan akan melampaui imajinasi semua orang. Meskipun dia mengerikan, tapi... Tapi apa yang tidak dikatakan Mitian menyebabkan ekspresi Klut Maun menjadi sangat jelek. Sangat jelas, Mitian sangat pesimis tentang Yeyuan. Yeyuan yang sekarang mampu membunuh janji darah Hegemon puncak dengan lima langkah yang menginjak-injak surga. Bisa dilihat betapa mengerikannya dia. Tetapi, bahkan orang seperti Yeyuan, Mitian tidak merasa optimis. Apa artinya ini? Klut Maun berkata dengan cemas, apa yang akan terjadi? Mitian menggelengkan kepalanya dan berkata, semakin seseorang mencapai tingkat alamku, semakin seseorang merasa bahwa Dao Surgawi cepat berlalu dan tidak kekal. Isue dan aku hanya merasakan sesuatu, itu saja. Seperti apa kesengsaraan Hegemonnya, tidak ada yang tahu. Ini karena tidak pernah ada pembudidaya yang berbeda yang telah mencapai kekuatan Yeyuan. Bahkan surga iri dengan kekuatannya. Namun, kemarahan tersembunyi dari Dao Surgawi menyerang saya dengan teror yang mendalam. Jika Surgawi Dao menghukum saya, saya khawatir. Saya tidak akan memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Kesengsaraan Hegemon Yeyuan kemungkinan besar penuh dengan kemungkinan yang suram. Hati Klut Maun tenggelam ke dasar batu. Berita ini benar-benar mengerikan. Astaga! 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 Yeyuan masih mengukir nama dengan setiap goresan dan garis. Tapi, dari jauh, pupil Zuo Bufan mengerut. Dia merasa bahwa aura di tubuh Yeyuan berubah. Bab 3104, menentang surga dan mengubah nasib. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Pena Yeyuan mengekspresikan naga dan ular, niat pedang saling bersilangan. Setiap pukulan dan setiap baris tidak menunjukkan ujung yang tajam tetapi samar-samar mengandung kekuatan yang tak terbatas. Dia belum pernah melihat niat pedang seperti ini sebelumnya. Daftar roh Surgawi Chaos tampaknya berbeda. Kalian, cepat lihat. Ruang yang rusak sepertinya sedang diperbaiki. Lingkaran cahaya ini memulihkan surga lengkap Grand Bright Jade. Petik 2 Pertempuran hebat ini melibatkan ribuan kekuatan hegemon dunia. Bisa dilihat betapa mengejutkannya kekuatan penghancur itu. Saat itu, pertempuran Istana Surgawi Labirin bertarung sampai dunia hancur berkeping-keping juga normal. Surga lengkap Grand Bright Jade saat ini hampir diperjuangkan sampai hancur berkeping-keping. Pesawat jenis ini tidak lagi cocok untuk budidaya. Tentu saja, sungai abadi mengalir, dan surga lengkap Grand Bright Jade perlahan akan pulih. Tapi kali ini akan sangat lama. Tapi saat ini, ruang Grand Bright Jade komplette Heaven sebenarnya sedang diperbaiki dengan cepat. Sejumlah besar kekacauan sungai abadi mengalir ke surga lengkap Grand Bright Jade. Seolah-olah menerima semacam bimbingan. Zuo Buffan melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak dan lidahnya terpaku. Dia kemudian berkata dengan kaget, apa yang dia pahami untuk benar-benar dapat memiliki efek yang luar biasa. Pedang Dao Mutakhir terutama untuk membunuh. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar akan memiliki efek pemulihan seperti ini. Ini terlalu tak terbayangkan. Mitian juga sangat terkejut dan berkata, orang tua ini lahir dari surga dan bumi. Berapa banyak pahlawan dan surga yang tak tertandingi yang telah saya lihat sebelumnya. Aku sudah lama menjadi terbiasa. Hari ini, saya benar-benar memperluas wawasan saya. Bocah ini benar-benar membentuk kembali surga lengkap Grand Bright Jade dengan pedang Dao sebagai panduan. Namun, ini bukan kekuatannya sendiri. Baru sekarang orang tua ini tahu bahwa beberapa orang mati, tetapi mereka masih hidup di dunia ini. Petik 2 Mata Zuo Buffan penuh dengan rasa hormat dan emosi. Dia berkata dengan anggukan, semua orang mengatakan bahwa hegemoni hidup selamanya, tetapi berapa banyak yang benar-benar dapat hidup selamanya. Tubuh yang berdaging mudah membusuk, tetapi roh dapat hidup selamanya. Rana kultivasi mereka mungkin tidak tinggi, dan kekuatan mereka mungkin tidak besar, tetapi semangat dan kemauan mereka akan bertahan selamanya dengan Grand Bright Jade Complete Heaven. Mitian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini berpikir untuk benar-benar membuat daftar roh surgawi kekacauan ini. Mungkin di masa depan, itu akan menjadi harta yang sangat menakutkan. Meninggalkan harta surgawi yang kacau, lebih jauh lagi, itu adalah Gunung Miriat Rilems, harta surgawi kekacauan kelas atas semacam ini. Tidak semua orang memiliki keberanian ini. Dengan Miriat Rilems Mountain di tangan, kekuatan tempur Ye Yuan akan naik ke level tertinggi baru. Tapi dia menyerah dengan tegas demi Feng Xiaotian dan yang lainnya, orang-orang heroik yang tewas dalam pertempuran ini. Tapi melihatnya sekarang, pengabayan Ye Yuan adalah pilihan yang tepat. Zuo Bufan menganggup dan berkata, keinginan untuk berpisah hanya dengan menyerah seseorang dapat mencapai sesuatu. Tapi, di antara manusia, berapa banyak yang memiliki tekad seperti itu untuk meninggalkan hal yang paling penting bagi mereka. Itu mereka, ini benar-benar mereka, mereka belum mati. Ah, ah, sepertinya aku pernah mendengar bahwa mereka ingin bertarung berdampingan dengan kita. Ya, bahaya ras darah belum hilang. Mengapa orang-orang ini rela mati seperti ini? Saudara-saudara, kita akan terus berjuang berdampingan. Pembangkit tenaga listrik yang hadir juga merasakan aura yang akrab. Niat yang dipancarkan dari daftar roh surgawi kekacauan saat ini bergema di antara langit dan bumi ini. Banyak orang bahkan memiliki mata yang dipenuhi air mata panas. Apakah kematian adalah titik akhir? Tidak. Mereka lebih baik mati untuk melindungi tanah panas ini. Ini adalah rumah mereka. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggunya. Satu hari, dua hari, sebulan. Ledakan. Orang-orang sepertinya merasakan seluruh Grand Bride jadi komplete heaven sedikit bergetar. Ruang benar-benar terkonsolidasi. Tapi itu belum berakhir. Lingkaran cahaya yang memancar dari daftar roh surgawi keos semakin kuat. Itu sebenarnya memperkuat ruang. Pupil Mitian sedikit mengerut, dan dia berkata, kalian memperhatikannya. Klut Maun, Zuo Bufan, dan yang lainnya mengangguk satu per satu. Mitian berkata, halo cahaya kemasan ini sebenarnya memperkuat di luar dinding batas. Selain itu, ini bukan hanya satu lapisan. Pada tingkat ini, tidak hanya ruang Grand Bride jadi komplete heaven menjadi sangat stabil. Energi spiritual surga dan bumi yang dipertahankan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Mungkin, surga lengkap Grand Bride jadi akan menjadi pesawat tingkat tertinggi dari 33 surga. Petik 2. Satu kalimat dari Mitian ini menghancurkan bumi. 33 surga, energi spiritual surga dan bumi di semua surga akan mencapai keseimbangan yang halus. Pesawat tingkat rendah seperti Grand Bride jadi komplete heaven tidak dapat menyimpan lebih banyak energi spiritual surga dan bumi sama sekali. Oleh karena itu, itu adalah pesawat tingkat rendah. Dan pesawat tingkat tinggi seperti Void String Illuminating Heaven, ruangnya sangat stabil. Energi spiritual langit dan bumi yang dipertahankan juga berlimpah. Hanya kelimpahan energi spiritual surga dan bumi yang akan melahirkan lebih banyak alam hegemon, dan hanya dengan begitu kekuatan pesawat akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, itulah mengapa empat klan roh sejati yang agung akan menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Bukan tanpa dasar mereka menyebut diri mereka ras tingkat tinggi. Hanya saja keunggulan pesawat tidak bisa ditransfer oleh kekuatan luar sama sekali. Bahkan jika kekuatan Anda dapat mengakses surga dan menembus bumi, itu tidak dapat mengubah atribut pesawat juga. Tetapi pada saat ini, ruang Grand Bride jadi komplete heaven tumbuh semakin stabil. Kemungkinan besar, itu akan melompat dan melampaui Void String Illuminating Heaven. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan yang menciptakan daftar roh surga Wikeos akan benar-benar menghasilkan efek ajaib seperti itu. Menentang surga dan mengubah nasib juga tidak lebih dari ini. Pupil mata Zhuobufan mengerut, dan dia berkata, Kurasa aku mengerti. Bab 3105, Pertempuran Takdir Tatapan semua orang melihat ke arah Zhuobufan. Jelas, mereka semua ingin tahu tentang bagaimana Ye Yuan melakukannya. Zhuobufan tidak langsung menjelaskan, tetapi niat pedang di tubuhnya melonjak ke langit. Tatapan Mitian berkedip, dan dia berkata, Orang ini akhirnya akan bertarung dengan Ye Yuan. Aku tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Semua orang sok. Hegemon bufan sebenarnya akan bertarung dengan Heavenly Saint Ye. Zhuobufan adalah hegemon tertinggi. Pasti bercanda, meskipun Heavenly Saint Ye tangguh, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan hegemon bufan, kan? Apa yang hegemon bufan coba lakukan? Mengganggu orang. Mereka jelas akan menentukan pemenang dengan pedang dao. Tapi pedang dao hegemon bufan juga termasuk eksistensi yang sangat kuat di antara hegemon tertinggi. Ini jelas menggertak orang. Banyak orang menunjukkan ekspresi marah. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Zhuobufan menantang Ye Yuan saat ini. Jika Ye Yuan menggunakan lima langkah menginjak-injak surga, dia mungkin tidak akan bisa bertarung dengan Zhuobufan. Tapi yang jelas, Ye Yuan tidak akan menggunakannya. Tidak peduli seberapa kuat pedang dao Ye Yuan, dunia kultifasinya belum ada di sana. Sangat tidak mungkin untuk menjadi tandingan Zhuobufan. Mengenai pertanyaan semua orang, Zhuobufan jelas mengabaikannya. Tapi Mitian berkata, kamu belum mengatakannya. Apa yang kamu mengerti? Tatapan Zhuobufan sedikit serius saat dia berkata, pedang Ye Yuan adalah pedang penjaga. Saya tidak akan menyinggung orang kecuali saya tersinggung. Jika orang menyinggung saya, saya pasti akan menebas mereka dengan pedang. Pedangnya hanya ditarik untuk melindungi orang, karenanya, itulah mengapa dia menyegel niat pedangnya. Tapi, begitu musuh datang untuk menyerang, ujung pedangnya yang tajam pasti akan terhunus. Mitian berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, jadi begitulah. Oleh karena itu, niat pedangnya memacu pikiran orang-orang yang telah meninggal, menyegel keinginan mereka dalam daftar roh surgawi kekacauan. Kehendak orang yang tak terhitung jumlahnya, menggerakkan dao besar juga, itu sebabnya hal itu menyebabkan keributan besar. Itu membiarkan Grand Bride jadi komplete heaven menentang surga dan mengubah nasibnya. Karena tempat ini di sini adalah tanah yang mereka gunakan untuk melindungi hidup mereka. Zuo Bufan sedikit mengangguk, jelas, kata-kata Mitian tepat sasaran. Para pembudidaya sangat kuat, pikiran orang-orang yang baru saja meninggal tidak akan hilang ke langit dan bumi. Oleh karena itu, Ye Yuan memacu pikiran itu dengan niat pedang untuk melindungi surga lengkap Grand Bride jadi bersama-sama. Zuo Bufan berkata, dia akan menerobos. Pertempuran di antara kita akhirnya datang. Tatapannya berkedip. Sebelum suaranya memudar, sapuan kuas Ye Yuan jatuh dengan keras, menyelesaikan nama belakang. Setelah itu, aura di tubuhnya naik dengan cepat. Dalam membentuk kembali surga lengkap Grand Bride jadi, daftar roh surgawi kekacauan menarik sejumlah besar kekacauan sungai abadi. Itu sempurna untuk terobosan Ye Yuan. Ledakan. Rana kultivasi Ye Yuan secara langsung mencapai penyelesaian besar Kaisar Sakra Heaven. Sesampainya di sini, tiba-tiba berhenti. Rana kultivasinya tidak bisa lagi naik lebih jauh. Langkah selanjutnya adalah menghadapi kesengsaraan Dao yang menakutkan itu. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, apakah saya akhirnya sampai sejauh ini? Ye Yuan, datang dan bertarung. Saat itu, sebuah suara terdengar. Ye Yuan menoleh dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zuo, pertempuran kita akhirnya datang. Zuo Bufan berkata, Zuo ini mengolah pedang. Ini hanya untuk berusaha memiliki hati nurani yang bersih. Tapi Saudara yang terhormat Ye mengolah pedang untuk melindungi semua kehidupan di bawah langit. Aku lebih rendah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao hanyalah sarana. Kuncinya ada di hati. Saudara Zuo mengatasi gelombang yang mengamuk dengan kekuatanmu sendiri. Ini juga melindungi semua kehidupan di bawah langit. Hanya saja sarananya berbeda, itu saja. Saudara Zuo tidak harus rendah hati. Tatapan Zuo Bufan berkedip, tampaknya agak memahami. Ye Yuan melompat dan menghadap Zuo Bufan dari jauh dan berkata sambil tersenyum, Ayo! Saya sudah menantikan pertempuran ini untuk waktu yang lama. Petik 2 Zuo Bufan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, ayo bertarung. Setelah dia selesai berbicara, sebuah pedang muncul. Semua orang terkejut. Pedang Zuo Bufan menekan ke depan dengan gigih, kekuatan yang hebat sampai membuat orang melahirkan rasa takut di hati mereka. Pedang ini menunjukkan ujungnya yang tajam. Ditambah dengan kekuatan hegemon tertingginya, itu membuat ekspresi banyak orang berubah. Mereka semua memandang Ye Yuan dengan cemas, agak ragu apakah dia bisa memblokir pedang ini atau tidak. Lagi pula, kesenjangan antara alam 2 orang itu terlalu besar. Blut Promise adalah jenius ras darah, tetapi Zuo Bufan adalah jenius ras manusia yang tak tertandingi. Satu pedang menembus tiga alam, ini sama sekali bukan yang bisa dicapai oleh rata-rata jenius. Ayo! Ye Yuan melolong, niat pedang juga melonjak di tubuhnya. Itu hanya untuk melihatnya mengetuk kekosongan, dan kekuatan suci dicurahkan dengan gila-gilaan. Itu benar-benar membentuk perisai bundar. Pupil mata Zuo Bufan mengerut, dan dia berteriak kaget, pedang tidak memiliki bentuk tetap. Sepertinya anda benar-benar mengalami kebangkitan besar. Gesper ini sepertinya sama sekali tidak berhubungan dengan pedang. Tapi Zuo Bufan tenggelam dalam pedang dao sepanjang hidupnya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa pengait ini benar-benar pedang. Tidak ada yang menetapkan bahwa pedang harus pedang. Air memiliki berbagai bentuk, tentara tidak memiliki formasi tetap. Semuanya datang dari hati. Apa yang dikejar oleh hati pedang Zuo Bufan adalah dao ini. Tapi dia belum mengambil langkah ini. Ketika dia mengambil langkah ini, dia akan mampu menembus grid beyond realm. Ini menunjukkan bahwa Yeyuan sebenarnya telah melampaui Zuo Bufan dalam asal pedang dao. Ledakan. Gesper itu amruk dengan dentuman keras. Yeyuan dikirim terbang juga, tapi dia baik-baik saja. Pedang? Ayo! Pasukan suci Yeyuan meludah dengan liar dan benar-benar langsung mengembun menjadi pedang, menyerang balik Zuo Bufan. Zuo Bufan mengangkat pedangnya untuk memblokir dan menyelesaikannya dengan mudah. Di atas kekosongan, dua jenis niat pedang saling bersilangan, bola balik. Kaisar sakra surga dan hegemon tertinggi sebenarnya terkunci dalam perjuangan. Dari bawah terdengar serangkaian seruan. Betapa tangguhnya, A benar-benar bertarung untuk hasil imbang. Bagaimana ini mungkin? Orang suci surgawi Ye baru saja menerobos alam kecil, dan dia sebenarnya sudah mampu menghadapi hegemon tertinggi sebagai yang setara. Alam hegemon benar-benar mengerikan. Jika dia menerobos ke alam hegemon, dia seharusnya bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan leluhur ras darah. Baru kemudian mereka mengerti mengapa Zuo Bufan ingin menantang Yeyuan. Jika dia masih tidak menantang, Zuo Bufan tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Yeyuan saat ini sudah memiliki modal untuk bertarung dengan hegemoni tertinggi. Jika Yeyuan bisa menerobos ke anah hegemon, Zuo Bufan sama sekali bukan tandingan Yeyuan lagi. Pada saat itu, apa gunanya bertarung? Mother Fasterisker, jarak antara aku, hegemon Azureski, dan orang ini semakin besar. Kapan saya bisa menantangnya lagi? Di kerumunan, Yang King tidak bisa menahan kutukan. Menerobos ke alam hegemon, di awalnya berpikir bahwa dia bisa menekan Yeyuan. Siapa yang tahu bahwa kekuatan tempur Yeyuan sebenarnya sudah bisa menyaingi hegemoni puncak? Sekarang, Yeyuan bahkan bisa bertarung dengan hegemon tertinggi. Selanjutnya, itu bahkan pembangkit tenaga listrik top seperti Zuo Bufan. Meskipun dia berani, dia memiliki rasa ketidakberdayaan saat menghadapi Yeyuan juga. Beberapa orang, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda tidak dapat melampaui mereka juga. Feng King Suan memandangnya dengan jijik dan berkata, tidak mungkin bagimu untuk melampaui Yeyuan dalam hidup ini. Yang King berkata dengan sedih, jangan lupa, ini adalah rintangan besar bagi orang ini untuk menerobos ke alam hegemon. Dia benar-benar tidak akan berani menerobos ke alam hegemon dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaikku untuk melampaui dia. Mata indah Feng King Suan berkedip, tapi dia terdiam, wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Apa yang Mitian dan Yisue rasakan sebelumnya membuatnya agak khawatir? Dong! 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 Semua orang hanya melihat dua bayangan yang bertarung dengan jiwa di atas kehampaan. Tiba-tiba, kedua orang itu berpisah saat bersentuhan. Pertempuran hebat ini tiba-tiba berhenti. Itu hanya untuk melihat kedua mata Zuo Bufan tertutup rapat, niat pedang di tubuhnya semakin kuat dan kuat, hampir akan menghancurkan Cakrawala. Di belakangnya, pintu kehidupan kekal muncul. Mitian mengelus jenggotnya dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Surga lengkap Grandbrite Jade kami akan memiliki satu lagi pembangkit tenaga listrik grid beyond. Petik 2 Bab 3106 Tuan Muda Luar Biasa Suara mendesing. Sebuah pedang mengoyak langit, hanya untuk mendengar gemuruh. Sebuah celah kecil perlahan terbuka di pintu kehidupan abadi, kekuatan suci yang luar biasa kuat mengalir ke tubuh Zuo Bufan. Kekuatan suci membanjiri tubuh, aura Zuo Bufan menjadi lebih cepat dan singkat. Dia berdiri di sana seolah-olah mewakili surga. Setiap gerakan dan tindakan adalah akumulasi dao. Ini luar biasa. Zuo Bufan sangat kuat, dia mengetuk pintu kehidupan kekal hanya dengan pedang. Satu pedang menembus tiga alam saat itu, sekarang, satu pedang membuka kehidupan abadi. Hegemon Bufan benar-benar seperti dewa. Jika bukan karena dilahirkan di waktu yang salah, Hegemon Bufan pasti akan bisa mencapai ranah progenitor ras darah. Sayang, sayang. Zuo Bufan mengetuk pintu kehidupan abadi hanya dengan pedang, naik ke alam Grid Beyond. Grand Bright jadi komplete heaven meledak menjadi gempar lagi. Grid Beyond Realm, sulit bagi seseorang untuk muncul dalam seratus ribu tahun juga. Meskipun hegemoni tertinggi berhasil menembus tiga segel, kekuatan mereka sangat kuat hingga ekstrim, membuka pintu kehidupan abadi bahkan lebih sulit daripada memecahkan tiga segel yang digabungkan. Grid Beyond pembangkit tenaga listrik terlalu sedikit. Mantan Grand Bright jadi komplete heaven bahkan tidak memiliki satu pun hegemon tertinggi. Bisa dilihat betapa langkanya pembangkit tenaga Grid Beyond. Grand Bright jadi komplete heaven saat ini memiliki enam pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang perkasa, tetapi kenam orang ini semuanya adalah ras roh sejati. Dengan Zuobufan menerobos, ini adalah pembangkit tenaga listrik Grid Beyond pertama dari Grand Bright jadi komplete heaven dalam arti sebenarnya, dengan signifikansi yang luar biasa. Menyingkirkan pintu kehidupan kekal, watak pada tubuh Zuobufan mengalami perubahan besar. Dia saat ini tampak seperti pedang yang berdiri dengan bangga di surga dan bumi, memberi orang perasaan yang sangat kuat. Itu hanya untuk melihat sosoknya melayang, tiba di depan Yeyuan. Aku tersesat. Tidak ada yang menyangka bahwa kalimat pertama setelah Zuobufan menerobos ke Grid Beyond realm sebenarnya adalah mengakui kekalahan. Semua orang sangat terkejut, karena dalam pertempuran tadi, jelas Zuobufan yang menang setengah langkah sebelum mengalami kebangkitan besar. Sekarang, bagaimana bisa dia mengaku kalah? Yeyuan tersenyum dan berkata, kamu dan aku sama-sama memiliki trik sebagai cadangan. Mengapa berbicara tentang mengakui kekalahan? Petik 2. Zuobufan terlihat serius dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, pedang pelindung tidak akan ditarik ke arah orang-orangmu sendiri. Tapi barusan, Anda dan saya sama-sama berada di puncak, hanya setengah langkah dari pedang terakhir. Aku samar-samar merasakan kekuatan pedang perlindunganmu. Pengukiran pedang setengah tahun ini, kaulah yang mengalami kebangkitan besar. Yeyuan terkekeh dan berkata, karena kamu tahu bahwa pedangku tidak akan menyerang bangsaku sendiri, lalu apa gunanya menentukan pemenang? Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Dao kita berbeda. Zuobufan terkejut dan berkata dengan anggukan, memang, akulah yang terlalu menghargai kemenangan. Yeyuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yeyuan menghela nafas sedikit, tatapannya melihat kekejauhan saat dia berkata, kecepatan pemulihan leluhur Bluestone jauh melebihi harapanku. Sekarang, tidak hanya kekuatannya pulih sepenuhnya, kekuatannya meningkat selangkah lebih maju. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, dia pasti akan terwujud. Dalam perjuangan tiga nenek moyang yang hebat, kemungkinan masih dia yang menang. Petik 2 Ketika kata-kata ini keluar, kerumunan meledak. Tiga tahun terlalu singkat. Surga lengkap Grand Brite Jade saat ini bergerak menuju kemakmuran, tetapi bagaimanapun juga belum sepenuhnya tumbuh. Yang mereka butuhkan adalah waktu. Mitian berkata, saya bertukar pukulan dengannya sebelumnya dan merasa bahwa dia tidak terduga. Begitu progenitor Bluestone muncul, aku mungkin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Hati semua orang bergetar lagi. Bahkan Mitian mengakui keunggulannya, yang setara dengan mengatakan bahwa mereka sudah menunggu kematian. Tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik grid beyond, itu juga tidak berguna. Dalam sekejap, kabut menyelimuti semua orang. Sukacita kemenangan juga tersapu bersih. Ye Yuan berkata, Senior Mitian, Brother Zuo, kalian membawa 800 saudara prajurit garis keturunan untuk pergi dan bergegas menyelamatkan semua surga, berapapun jumlah yang bisa anda hemat. Tapi ingat, jangan terlalu dalam. Meskipun kami sangat kuat, ras darah memiliki lebih banyak kekuatan. Begitu mereka berkumpul di suatu tempat, kita juga tidak akan cocok. Mitian berkata, tapi orang tua ini tidak bisa memerintahkan Zhaoyue mereka semua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tenang, saya memiliki beberapa pemahaman di Blood Clued Grand Array dan harus dapat membantu mereka memulihkan penampilan aslinya. Mitian mengangkat alisnya dan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, itu bagus. Zuo Bufan berkata, bagaimana denganmu? Ye Yuan berkata dengan Muram, setelah saya memperlakukan mereka, saya akan memulai pengasingan tertutup saya dan bersiap untuk menyerang Hegemon Rilem. Ekspresi Mitian berubah, dan dia berkata, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Zuo Bufan berkata, kamu adalah harapan terakhir kami. Selama anda menerobos ke Hegemon Rilem, hanya dengan begitu akan ada harapan untuk bertarung dengan progenitor Blood Stoney. Jika anda mati, semuanya berakhir. Anda harus berhati-hati dalam, mengatasi kesengsaraan. Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, waktu tidak menungguku. Saya memiliki jejak asal-usul progenitor Blood Stoney dan hampir tidak bisa merasakan kekuatannya. Dia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan selama istana surgawi labirin. Begitu dia muncul, kemungkinan besar dia akan benar-benar melampaui yang melampaui besar. Pada saat itu, bahkan jika saya menerobos ke alam Hegemon secara kebetulan, saya juga tidak akan memiliki jaminan penuh untuk menang melawannya. Lakukan apa yang kita bisa, dan kita serahkan pada takdir kalau begitu. Semua orang terikat lidah, semua saling memandang, mengungkapkan ekspresi suram. Perang dimulai lagi. Mitian memimpin pasukan dan pindah dari Grand Bright Jade Komplete Heaven. Di depan pasukan, delapan pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang perkasa berdiri bahu-membahu. Itu adalah susunan pemain yang mengejutkan. Pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Komplete Heaven semuanya terasa seperti sedang bermimpi. Delapan pembangkit tenaga listrik Grid Beyond yang perkasa, ini tidak terbayangkan di masa lalu. Tapi Ye Yuan menciptakan acara besar ini dengan tangannya sendiri. Bagaimana menurutmu, Zhao Yue? Mitian bertanya pada Zhao Yue. Zhao Yue saat ini, tubuhnya besar dan tinggi, dan tatapannya tegas. Dia tidak lagi seperti binatang buas itu. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat disempurnakan. Ye Yuan mencocokkan esensi darah ras darah dengan obat-obatan surgawi kekacauan yang dia peroleh di Istana Surgawi Labirin. Dia kemudian menyempurnakan pil surgawi kekacauan, akhirnya menyembuhkan Zhao Yue. Saat ini, dia telah memulihkan kecerdasannya dan menjadi panglima dari 800 hegemoni garis keturunan. Selanjutnya, kekuatannya setingkat di atas Long Jian dan yang lainnya. Dengan pasukan besar yang berkumpul, Mitian melihat bahwa Zhao Yue tampaknya memiliki segala macam emosi yang mengalir di benaknya. Itu sebabnya dia menanyakan ini. Tuan muda luar biasa, kata Zhao Yue. Mitian terkejut, tidak menyangka dia benar-benar memberikan jawaban seperti itu. Dia tahu bahwa Zhao Yue saat itu hanyalah karakter kecil. Kekuatannya hanyalah kaisar sakra surga. Sekarang, dia memulihkan kecerdasannya, tetapi dia sudah berada di grid beyond realm. Selanjutnya, ia memimpin ratusan hegemoni. Mitian bahkan mengira itu karena dia agak bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Yue benar-benar merasa emosional tentang Ye Yuan. Setelah menghabiskan beberapa bulan merawat Zhao Yue dan yang lainnya, Ye Yuan langsung mengasingkan diri. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan menghadapi titik hidup dan mati. Pada hari dia meninggalkan pengasingan, itu akan terjadi ketika dia melampaui kesengsaraannya. Ketika saatnya tiba, langit dan bumi akan berubah warna. Oh, apa maksudmu? Mitian berkata sambil tersenyum. Zhao Yue berkata tanpa ragu, pemandangan spektakuler ini, Tuan muda tidak dapat membayangkannya sama sekali sebelumnya. Saat itu, Istana Surgawi Labirin menyapu semua langit. Itu juga hanya demikian. Dan pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi Labirin semuanya jenius yang tak tertandingi. Tapi kita semua, orang-orang ini, semuanya sampah. Tuan muda mengubah yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib, membiarkan kita menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tanpa Tuan muda, tidak akan ada kita, delapan alam melampaui hebat ini, apalagi mereka, alam hegemon ini. Oleh karena itu, saya dipenuhi dengan segala macam emosi atas kehebatan Tuan muda. Mi Tian memikirkannya, itu benar. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Grid Beyond alami, tanpa yeyuan, dia tidak bisa memulihkan kekuatannya sama sekali. Tanpa yeyuan, secara alami tidak mungkin bagi Long Jian dan yang lainnya untuk menerobos ke Grid Beyond. Mengenai Zhuobufan, Zhao Yue, Mi Zen, dan beberapa lainnya, delapan Grid Beyond Realms yang perkasa ini, sebenarnya diciptakan sendirian oleh yeyuan. Ini benar-benar menakutkan. Orang bisa mengatakan bahwa pasukan hegemon yang membuat seluruh langit bergetar ini semuanya diciptakan oleh yeyuan. Mi Tian menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ya, anak ini luar biasa. Bab 3107, Kiamat Yeyuan Di atas kekosongan, tombak panjang mirip dengan naga, menerbangkan cakrawala. Kekuatan suci melonjak di tubuh Yang King, bertarung dengan ras darah pembangkit tenaga listrik Grid Beyond sampai mereka terkunci dalam perjuangan. Chi Hu, kamu disebut jenius nomor satu ras darah. Anda bahkan satu tingkat di atas blut promisi. Melihatnya sekarang, itu juga tidak lebih dari ini. Saya hanya berani menyebut diri saya jenius nomor dua dalam ras manusia. Yang King mengirimkan tombak, langsung mengirim Chi Hu terbang saat dia berkata sambil tertawa keras. Di sisi yang berlawanan, Chi Hu memiliki ekspresi marah. Setelah tiga tahun pertempuran sengit, Yang King berubah dari hegemon biasa yang tidak dikenal menjadi ahli perkasa Grid Beyond Realm. Yang King selamanya gila. Selama tiga tahun ini, dia mengalami banyak pelarian sempit dari kematian, mi potensinya secara ekstrim. Ditambah dengan energi spiritual surga dan bumi Grand Bright jadi komplete heaven yang semakin kaya setiap hari, ranah kultifasinya juga meningkat dengan cepat, menembus belenggu alam hegemon, menjadi Grid Beyond ke-9. Pada saat itu, Chi Hu bahkan tidak bisa repot-repot melirik Yang King karena dia adalah jenius nomor satu ras darah. Jenius nomor satu ini bukanlah blut promisi, tipe orang yang belum dewasa. Dia adalah seorang jenius sejati. Chi Hu adalah pembangkit tenaga listrik Grid Beyond Realm termuda dari ras darah. Tetapi dalam tiga tahun yang singkat, orang yang sombong dan ekstrim di depannya ini benar-benar menamparkan wajahnya. Dia bertukar pukulan dengan Yang King tetapi ditekan dengan kuat olehnya, dipukuli sampai dia tertekan. Dia secara alami tahu siapa jenius nomor satu umat manusia yang dibicarakan Yang King. Ye Yuan. Sejak pergi ke pengasingan tiga tahun lalu, tidak ada berita tentang pria itu sampai sekarang. Tapi seluruh 33 surga memiliki legendanya. Dialah yang mengatasi gelombang pasang dengan kekuatannya sendiri, benar-benar membalikkan situasi perang 33 surga. Selama tiga tahun ini, pasukan Grand Bright Jade Komplete Heaven melakukan ekspedisi hukuman, berjalan di seluruh 33 surga, menyelamatkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dan pasukan Grand Bright Jade Komplete Heaven juga seperti bola salju yang bergulir, tumbuh lebih besar saat digulung. Tentara ras darah memiliki banyak pembangkit tenaga listrik, jauh melebihi Grand Bright Jade Komplete Heaven. Tapi pasukan Grand Bright Jade Komplete Heaven tidak memiliki keinginan untuk berlama-lama dalam pertempuran. Tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan orang. Dan Grand Bright Jade Komplete Heaven juga menjadi penghalang terakhir 33 surga. Ketika pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menerima berita itu, mereka berkerumun di sini satu demi satu. Setelah mengalami kekacauan paling awal, pasukan ras darah menyerah pada pertempuran dengan kekuatan yang terbagi dan memusatkan semua kekuatan militer mereka untuk menyerang Grand Bright Jade Komplete Heaven. Tapi, di luar harapan ras darah, dinding batas Grand Bright Jade Komplete Heaven kokoh hingga ekstrim. Dengan pertahanan Grid Beyond Power Houses, mereka sebenarnya gagal menyerang. Mereka malah menderita kerugian besar. Sebagai panglima tertinggi, Yisue sangat tertekan. Dia tidak bisa mengetahuinya, bahkan setelah memeras otaknya. Kapan pesawat tingkat terendah, Grand Bright Jade Komplete Heaven menjadi begitu kokoh. Setelah membayar harga yang sangat mahal, perlombaan darah akhirnya membuka lubang di dinding batas. Oleh karena itu, pertempuran jungkat-jungkit yang berlarut-larut terjadi antara kedua belah pihak, sampai sekarang. Namun, hal yang menakutkan adalah bahwa dinding batas Grand Bright Jade Komplete Heaven tampaknya menunjukkan tanda-tanda semakin kuat semakin mereka bertarung. Penghasut dari semua ini secara alami adalah daftar roh surgawi kekacauan. Setelah terlibat dalam pertempuran sengit untuk waktu yang lama, kekuatan kehendak yang dikumpulkan di daftar roh surgawi chaos juga tumbuh semakin kuat. Dinding batas Grand Bright Jade Komplete Heaven memiliki karakteristik khusus, sangat tidak menyukai ras darah. Sebaliknya, ketika ras lain memasukinya, tidak ada banyak batasan. Oleh karena itu, Grand Bright Jade Komplete Heaven juga menjadi benteng terakhir dari semua surga dan berbagai ras. Pasukan sisa yang selamat memasuki surga lengkap Grand Bright Jade satu demi satu. Selama tiga tahun, kekuatan tempur Grand Bright Jade Komplete Heaven tumbuh lebih kuat. Menghadapi yang king yang arogan, Cihu terbakar amarah dan berkata dengan senyum dingin, jenius nomor satu. Seseorang yang ditinggalkan oleh Hegemon juga layak disebut jenius. Hehehe, bicara lagi setelah dia mengatasi kesengsaraan Hegemon. Yang king melanjutkan dengan tombak lain dan berkata, seekor katak di dasar sumur. Surga tidak bisa menghentikan jalan terobosan Ye Yuan juga. Petik dua. Cihu acuh tak acuh dan berkata, Begitukah? Kursi ini akan mengawasi di sini, menyaksikan bagaimana dia melampaui kesengsaraan. Hahaha, juga, progenitor mungkin muncul kapan saja. Ketika leluhur muncul, bahkan jika dia beruntung dan melampaui kesengsaraan Hegemon, itu akan menjadi jalan yang menuju kematian juga. Petik dua. Sebelum yang king bisa berbicara, tawa keras Yisue datang. Hahaha, sepertinya kalian semua masih menyimpan harapan di hati kalian. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk berhasil mengatasi kesengsaraannya. Tidakkah kamu setuju, Mitian? Wajah Mitian menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, jika itu orang lain, pasti tidak ada harapan. Tapi dia adalah Ye Yuan. Yisue tertawa keras lagi ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu menipu dirimu sendiri dan juga orang lain. Sebenarnya kamu sendiri juga tidak percaya, kan? Jika saya tidak salah menebak, Anda mungkin belum memberitahu Ye Yuan apa yang akan dia hadapi, kan? Petik dua. Ekspresi Mitian sangat jelek. Kali ini, dia tidak berbicara. Seberapa pintar yang king dan yang lainnya. Mereka merasa ada sesuatu yang salah dengan sangat cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia menatap Yisue dengan dingin. Yisue, apa yang kamu bicarakan? Yisue menatapnya dan berkata sambil tersenyum, 33 surga telah ada selamanya. Tidak tahu berapa banyak hal yang telah terkubur terlupakan. Tentu saja, tidak tahu berapa banyak jenius yang pernah terpancar dengan cahaya. Sejak dahulu kala, pembudidaya divergen yang tangguh bukan hanya Ye Yuan saja. Petik dua. Mitian berkata dengan suara dingin, cukup, Yisue. Tapi Yisue acuh tak acuh dan melanjutkan, berkata, apa? Apakah Anda tidak bersedia memberitahu mereka kabar buruk ini? Tetapi ketika 33 kesengsaraan kiamat ada di sini, apakah mereka masih tidak tahu? Anda menipu diri sendiri dan juga orang lain? Yang king, Zuo Bufan, dan yang lainnya, pupil mereka mengerut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yisue. Mereka belum pernah mendengar tentang 33 kesengsaraan kiamat sebelumnya. Di bawah Hegemon, beberapa individu yang tangguh dapat memanggil Genesis Dao Tribulation yang paling menakutkan. Genesis Dao Tribulation juga disebut final Dao Tribulation. Pembangkit tenaga listrik yang dapat menurunkan Genesis Dao Tribulation, mereka semua adalah talenta tak tertandingi dengan harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke Hegemon Realm. Kekuatan mereka di masa depan juga akan tumbuh lebih kuat. Yang king, Zuo Bufan, dan yang lainnya, mereka semua telah melampaui Genesis Dao Tribulation. Genesis Dao Tribulation hanya memiliki satu gelombang, tetapi itu sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah orang-orang seperti yang king dan Zuo Bufan, itu juga tidak mudah. Tapi 33 kesengsaraan kiamat ini, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. 33 kesengsaraan kiamat. Apa-apaan ini? Senior Mitian, apa yang sedang terjadi? Yang king bertanya dengan tatapan marah. Mitian terdiam, masih tidak mau berbicara. Yisue tersenyum ketika dia melihat situasinya dan berkata, semua orang tahu bahwa pembudidaya yang berbeda memiliki kekuatan hebat yang jauh melebihi rekan-rekan mereka. Tapi apakah kalian semua tahu mengapa tidak ada pembudidaya yang berbeda yang pernah melangkah kerana Hegemon sebelumnya? Petik 2. Yang king dan yang lainnya bertukar pandang, semua dengan wajah kosong. Semua orang tahu tentang ini, tapi mengapa seperti itu? Benar-benar tidak ada yang tahu. Yisue tersenyum ringan dan berkata, 33 pesawat surgawi, berapa banyak pembudidaya di sana? Sejak dahulu kala, secara alami telah melahirkan banyak orang yang melawan surga juga. Dan di antara para pembudidaya yang berbeda, ada juga individu yang secara alami sangat berbakat. Tidak peduli seberapa kuat Genesis Dao Tribulation, tidak mungkin juga tidak ada yang bisa melampauinya, kan? Ambil saja Ye Yuan sebagai contoh. Bahkan jika Genesis Dao Tribulation miliknya 10 kali lebih kuat dari milikmu, sangat mudah baginya untuk mengatasi Tribulation juga. Mungkinkah hanya ada satu Ye Yuan di dunia ini? Wajah Yang King dan yang lainnya juga menjadi semakin jelek. Mereka menyadari bahwa Yisue mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Iya, berapa banyak bakat luar biasa yang ada sejak zaman kuno. Bagaimana mungkin tidak sedikit yang menentang surga. Tentu saja tidak ada kekurangan pembudidaya yang berbeda juga. Di atas Genesis Dao Tribulation, masih ada bencana yang lebih mengerikan lagi, yaitu 33 Tribulation of Apocalypse. Kesengsaraan ini, lupakan Kaisar Sakra Surga, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, tidak ada cara untuk melampauinya sama sekali. Begitu kesengsaraan ini muncul, itu akan melenyapkan surga dan memusnahkan bumi, tidak ada sehelai rumput pun yang akan bertahan. Kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Dalam legenda, kesengsaraan ini memiliki total 33 gelombang. Setiap gelombang sesuai dengan satu surga. Kenapa jadi legenda? Itu karena tidak ada yang pernah melihat wajah terakhir dari kesengsaraan ini sebelumnya. Tidak ada yang bisa melampaui sampai gelombang ke-33 sama sekali. Alasan mengapa diberi nama ini juga karena ketika kesengsaraan ini turun, itu akan bergema dengan seluruh langit. Oleh karena itu, orang menebak bahwa kesengsaraan ini memiliki total 33 gelombang. Petik 2. Bab 3108 banding 3108. Senior Mitian, Anda telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda yang paling berpengetahuan. Dalam hidup Anda, dari 33 kesengsaraan kiamat yang telah Anda lihat, saya ingin tahu apa yang paling banyak dilampaui seseorang sebelumnya. Isue memandang Mitian dan berkata sambil tertawa. Dengan ini, mata semua orang beralih ke Mitian. Mitian bukan yang terkuat, tetapi ia lahir dari kekacauan dan telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia secara alami memiliki pengetahuan dan pengalaman yang hebat. Jika berbicara tentang siapa otoritas terbesar, itu tidak lain adalah dia. Mitian memiliki tampilan yang gelap dan masih diam. Tapi Yang King berkata dengan cemas, Senior, katakan, apakah kamu mencoba membuat kami khawatir sampai mati? Pada titik ini, mereka secara alami mengerti bahwa Isue sama sekali tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. 33 kesengsaraan kiamat benar-benar ada. Hanya saja terlalu sedikit yang bisa memanggil kesengsaraan Dao semacam ini. Seiring berjalannya waktu, hal itu diabaikan oleh orang-orang. Orang-orang tua itu juga harus tahu. Selama terakhir kali Ye Yuan menggunakan lima langkah menginjak-injak surga, Isue dan Mitian dua orang merasakan bahwa itu adalah 33 kesengsaraan kiamat. Mitian juga tahu bahwa itu tidak bisa disembunyikan lagi dan hanya bisa menghela nafas. Dia kemudian berkata, sekitar 80 ribu tahun yang lalu, ada seorang pembudidaya manusia yang berbeda bernama Mo Fan yang pernah menjatuhkan kesengsaraan ini. Pada saat itu, dia mengatasi kesusahan ke-8. Selama kesengsaraan ke-9, dia dikubur dalam pelupaan. Ini adalah yang paling banyak yang pernah saya lihat. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, ekspresi yang king dan yang lainnya berubah dengan liar. Mitian bisa dikatakan sebagai fosil hidup 33 surga. Dalam ingatannya, pembudidaya divergen terkuat hanya melampaui 8 kesengsaraan. Orang harus tahu bahwa tidak semua pembudidaya yang berbeda dapat menurunkan kesengsaraan ini. Mereka yang mampu menjatuhkannya, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang menantang surga di antara para pembudidaya yang berbeda sejak awal. Tapi yang terkuat hanya 8 kesengsaraan. Isue tersenyum dan berkata, senior Mitian sepertinya takut untuk melemahkan semangat kalian, jadi dia tidak mengatakan beberapa hal. Saya pernah mendengar tentang Mo Fan ini sebelumnya. Kekuatannya sangat luar biasa. Selama dia berada di Kaisar Sacra Heaven Realm, dia juga pernah membunuh Pik Hegemon sebelumnya. Bahkan jika dia tidak sebagus Yeyuan, kemungkinan dia juga tidak terlalu jauh. Tapi tidak banyak orang jenius seperti dia. Pada kenyataannya, mereka yang mampu mengatasi tiga kesengsaraan seperti bulu burung Phoenix dan Tandukilin. Mereka sangat langka. Dalam kesan leluhur ini, hanya ada lima orang juga. Selain Mo Fan, yang paling bersih hanya melampaui sampai kesengsaraan kelima. Sekarang, apakah kalian semua masih berpikir bahwa Yeyuan dapat menerobos ke alam Hegemon? Berbicara sampai di sini, Yisue tidak bisa menahan tawa. Pembangkit tenaga listrik Grand Bright jadi komplete Heaven sunyi senyap. Kata-kata Yisue setara dengan menghukum mati Yeyuan. Kata-katanya mengungkapkan beberapa informasi, 33 kesengsaraan kiamat ini, setiap kesengsaraan lebih kuat dari yang terakhir. Kesengsaraan ini tidak memiliki efek lain selain mencekik orang-orang ini yang melawan surga dalam buayan mereka. Yeyuan jelas merupakan orang yang sangat berbakat. Bahkan jika dibandingkan dengan Mo Fan, dia juga jauh lebih kuat. Tapi masih ada lebih dari 20 kesengsaraan Dao di belakang. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Mungkinkah Grand Bright jadi komplete Heaven benar-benar tidak ada harapan? Ini benar-benar ledakan tiba-tiba. Bagaimana bisa ada kesengsaraan Dao yang begitu mengerikan di dunia ini? Pembangkit tenaga Grand Bright jadi komplete Heaven langsung panik dan ketakutan. Kata-kata Yisue menghancurkan semua harapan mereka berkeping-keping. Harapan terakhir Grand Bright jadi komplete Heaven adalah Yeyuan bisa berhasil mengatasi kesengsaraannya. Hanya dengan begitu mereka dapat memiliki kekuatan untuk melawannya dengan ras darah. Tapi sekarang, harapan ini hancur. Terima kasih telah menerima flying in the sky, teir vigures swayed. Somekol not even stabilize teir vigures and fell down. Isu's expression cenged, and hesaid, this power is coming from the eternal reverse chaos. It's its Ancestor heavenless. Mithian's expression also turned slightly grim, and hesaid, what a strong power of chaos. Call it be that. He has already transcended the great beyond. This power swept across the entire void, spreading across the 33 heavens. At this time, this powerful force call be felt everywhere in the 33 heavens. They had never felt this skin of power before. Even if it was the lichus of Mithian and Yisue, they did not give them such a powerful sense of oppression too. At this time, inside the eternal reverse chaos, a figure of a middle agat man dressed in Tao's robes was currently slowly condensing and forming. Countless eternal reverse chaos floated over toward him, helping him to remold his physical body. The skin of undulation spread across the entire 33 heavens through the waters of the eternal river. Hahaha! My body of chaos has finally been sculpted successfully. Tese several hundred thousand years of waiting were ultimately not in fine. Old doksamsara, why to suffer this progenitor surat? This time, will settle all of the score as to get there. Ancestor heavenless let out a wild louder, full of high spirits, his imposing momentum bellowing to the sky. He lured powerhouses from all heavens and refined a chaos heavenly pill. At this time, he actually succeeded. Di belakang leluhur surgawi, pintu kehidupan kekal terbuka. Dua pintu kehidupan kekal praktis sudah sepenuhnya terbuka saat ini. Kedalaman hampa itu tampak sangat dalam dan misterius. Perlahan-lahan, sosok leluhur surgawi benar-benar mengembun dan terbentuk, dan pintu kehidupan abadi juga tiba-tiba berhenti. Hanya ada satu jejak terakhir, dan itu akan terbuka penuh. A-R-G-H-H-H-Y-E-Y-U-AN, ini semua karenamu, ini. Jika tidak, kursi ini pasti akan dapat mencapai grid beyond yang sebenarnya. Sebelum membunuh anjing tua samsara, kursi ini akan membantaimu. Ini, dulu. Di tengah kekacauan datang raungan marah leluhur surgawi. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak, langsung melintasi kekacauan sungai abadi, berlari liar ke arah surga lengkap Grandbride Jade. Gelombang besar yang mencengangkan menelan segalanya dan menyapu ke sini. Dia di sini. Ekspresi mitian berubah, dan dia berkata dengan kaget. A-O-Ra yang sangat kuat. Apakah ini grid beyond yang sebenarnya? Tatapan Zuobufan berkedip saat dia berkata. Ekspresi Isue juga sangat jelek. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan leluhur surgawi. Di bawah kekuatan semacam ini, semua perlawanan tidak berguna. Sebuah lubang besar langsung terbuka di kehampaan. Sosok leluhur surgawi secara bertahap melangkah keluar. Saat dia naik ke panggung, aura semua orang langsung ditekan. Termasuk mitian dan Yisue. Baru pada saat inilah orang-orang benar-benar menyadari apa yang dimaksud dengan grid beyond. Aura leluhur surgawi terlalu kuat. Tatapannya menyapu wajah semua orang. Mereka yang tersapu olehnya tampaknya terjepit oleh gunung tai, berlutut tanpa sadar. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik yang memenuhi langit sebenarnya semua berlutut. Itu adalah penyerahan kepada dao surgawi. Mereka tidak bisa mengendalikan diri. Hanya pembangkit tenaga listrik yang berada di alam hegemon dan di atasnya yang hampir tidak bisa berdiri. Tapi tubuh semua orang turun satu demi satu. Tidak ada yang berani terbang di langit di depan leluhur surgawi. Tatapan surgawi mendarat di Yisue. Seluruh tubuh Yisue terasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Rambutnya berdiri. Yisue dari ras darah mengucapkan selamat kepada leluhur surgawi karena telah mencapai dao besar. Yisue langsung berlutut tanpa ragu sedikitpun. Heavenless berteriak dengan marah, menjentikkan lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang menakutkan melolong. Ekspresi Yisue berubah liar, kekuatan suci merajalela di tubuhnya, berusaha melawan. Tapi, sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya, dia langsung diratakan oleh gelombang raksasa. Darah segar menyembur liar dari tubuh Yisue, dan akhirnya, dengan keras, dia langsung meledak. Tetapi segera, awan darah sisa itu mengembun lagi, membiarkannya hidup kembali. Hanya saja saat ini, kulit Yisue sangat pucat. Jelas, dia sudah menderita luka yang sangat parah. Ketika pembangkit tenaga listrik di seluruh langit melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Mampu bersaing dengan Mitian, dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berdiri di puncak 33 surga. Tapi dia sebenarnya tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan leluhur surgawi. Jelas, leluhur surgawi tidak serius sama sekali. Kalau tidak, dengan pukulan itu barusan, dia bisa langsung mengambil nyawa Yisue. Huh, dengan leluhur ini yang menguatkan dao saya, apakah giliran Anda, seekor anak kecil, untuk datang dan memberi selamat kepada saya. Aku akan mengampuni hidupmu. Kembali dan beritahu batu jelek itu. Leluhur ini akan datang untuk menemukannya untuk menyelesaikan skor labirin di Fine Palace segera. Petik 2. Selesai berbicara, dia berhenti memperhatikan Yisue dan menoleh ke Mitian dan berkata, di mana Ye Yuanpang suruh dia keluar dan mati. Bab 3109 banding 3109. Ketika Mitian dan yang lainnya mendengar, hati mereka berdebar kencang. Hal pertama yang dilakukan Heavenless setelah meninggalkan pengasingan sebenarnya adalah menemukan Ye Yuan untuk membalas dendam. Sedikit keangkuhan melintas di sudut mulut Yisue. Dengan ini, progenitor tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi lagi. Patu Amitian, leluhur ini berbicara denganmu. Tidak mendengarku, surgawi berkata dengan dingin. Omong-omong, Mitian masih seniornya. Tapi kekuatannya sudah lama melampaui Mitian. Juga tidak ada sedikitpun rasa hormat dalam kata-katanya. Mitian mengerutkan kening dan berkata, surgawi, Ye Yuan saat ini dalam pengasingan tertutup, bersiap untuk melampaui 33 kesengsaraan kiamat. Melihat wajah lelaki tua ini, bagaimana kalau mundur untuk saat ini? Petik 2. Tetapi ketika Heavenless mendengar, alisnya naik. Dia menutup matanya, sepertinya merasakan sesuatu dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan dia tertawa keras sambil berkata, Haha, ini memang 33 tribulasi kiamat. Namun, itu juga tidak aneh. Jika dia tidak menurunkan kesengsaraan ini, itu akan aneh. Namun, Mitian, wajahmu tidak sebesar itu. Karena leluhur ini telah menguatkan dao saya dan kembali, saya tidak berencana membiarkannya mati di bawah kesengsaraan kiamat. Setelah leluhur ini membunuhnya, itu juga akan dianggap menjalankan keadilan atas nama surga. Ketika semua orang dari Grand Bride jadi komplete Heaven mendengar itu, wajah mereka berubah. Jika Heavenless masuk secara paksa, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Surgawi saat ini terlalu kuat. Sementara itu, Yisue dan yang lainnya memiliki wajah yang sombong. Situasi seperti ini persis seperti yang mereka senang lihat dan dengar. Namun, mereka juga diam-diam dikejutkan oleh kekuatan Heavenless. Mereka baru saja berhasil merasakan jejak ketika Ye Yuan menggunakan lima langkah menginjak-injak surga, tetapi surgawi bisa merasakannya tanpa dasar. Mitian menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berkata, karena itu masalahnya, ayo bertarung. Ingin melihat Ye Yuan? Tentu, tapi kamu harus melangkahi mayat kami. Heavenless tertawa keras dan berkata, hanya seperti kalian semua, semut ini, kamu juga ingin menghentikan leluhur ini. Sepertinya kalian semua masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan leluhur ini. Mitian berkata dengan dingin, jadi apa? Surga lengkap Grand Bright Jade kami hanya memiliki jiwa heroik yang mati dalam pertempuran, tidak ada pengecut yang takut mati. Anda sangat kuat, orang tua ini jauh dari tandingan. Tapi di alam ini, tidak ada yang takut padamu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada mereka di belakangku. Berjuang sampai mati tanpa mundur. Berjuang sampai mati tanpa mundur. Berjuang sampai mati tanpa mundur. Di belakang Mitian, suara-suara pembangkit tenaga Grand Bright Jade Komplete Heaven itu teratur, mengejutkan langit. Semua orang memiliki wajah yang tabah, tanpa ekspresi ketakutan sama sekali. Dari atas ke bawah, bahkan jika alam kultifasi mereka bahkan tidak mencapai alam kaisar, mereka juga tidak menyusut sama sekali. Heavenless memiliki ekspresi gelap, merasa seperti yang mulia telah diprovokasi secara serius. Dia berpikir bahwa setelah kembali mendominasi, segudang dunia harus tunduk pada kekuasaannya. Tapi yang jelas, dia menemukan target yang salah. Huh, hal lama yang menolak wajah ketika diberikan. Karena kamu dengan sepenuh hati mencari kematian, maka leluhur ini akan mengabulkan keinginanmu. Petik 2 Heavenless membalik telapak tangannya, aura mengejutkan muncul. Di langit dan bumi, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua sangat terkejut. Itu seperti mereka melihat akhir dari Griddao. Ekspresi Yisue khawatir saat dia berkata, sungguh kekuatan yang menakutkan. Aku merasa tidak ada lagi di dunia ini yang bisa melampaui kekuatan ini. Surga lengkap Grand Bright Jade telah selesai. Petik 2 Mitian memiliki ekspresi muram. Di bawah kekuatan ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk melawan. Itu hanya untuk melihat Heavenless menekan telapak tangan ke bawah. Dinding batas Grand Bright Jade Komplete Heaven hancur sampai berubah bentuk. Orang harus tahu bahwa tentara ras darah membombardir tanpa pandang bulu dan hanya berhasil merusak dinding batas Grand Bright Jade Komplete Heaven juga. Tetapi pada saat ini, dinding batas Grand Bright Jade Komplete Heaven tampaknya akan segera runtuh. Zuobu Fan, Yang King, Yang King, dan yang lainnya bahkan tidak bisa menggerakkan otot di bawah tekanan ini. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti betapa kuatnya Heavenless. Ketika telapak tangan ini mendarat, yang terbunuh bukan hanya Mitian. Tak satu pun dari orang yang hadir bisa melarikan diri. Sementara itu, Mitian sendiri langsung menyerah berjuang, memejamkan mata dan menunggu kematian. Dia tahu bahwa di bawah kekuatan ini, semua upaya sia-sia. Heavenless tersenyum dingin dan berkata, lihat baik-baik, ini adalah hasil dari memprovokasi leluhur ini. Biarlah semua makhluk hidup di dunia ini terkubur dalam kematian karena ketidaktahuanmu. Dengan telapak tangan ini menekan, itu benar-benar akan membantai dunia. Tapi saat itu, di dalam dunia, daftar roh surgawi kekacauan sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ketika Mitian dan yang lainnya melihat situasinya, mereka gemetar, mata mereka mengungkapkan cahaya harapan. Apakah ini, pemanggilan, itu memanggil kita untuk melindungi surga lengkap Grand Bright Jade bersama. Petik 2. Mitian merasakan bahwa daftar roh surgawi kekacauan tampaknya berdetak dengan tempo yang misterius. Dan detak jantungnya benar-benar mulai berdetak mengikuti ritme ini. Dia segera menyadari bahwa daftar roh surgawi keos sepertinya memanggil sesuatu. Oleh karena itu, seluruh orangnya mulai memasuki keadaan misterius. Mitian merasa semakin banyak detak jantung yang terdengar di sekitarnya. Dia dan yang lainnya sebenarnya terhubung bersama di bawah dorongan daftar roh surgawi kekacauan. Pada saat ini, semua orang dari Grand Bright Jade Komplete Heaven benar-benar merasakan semacam hubungan garis keturunan. Pada saat ini, terlepas dari ras, terlepas dari kultivasi, semua orang tampaknya berada pada frekuensi yang sama. Sebuah penghalang tak terlihat muncul dari dinding batas, bertemu dengan telapak tangan surgawi yang mengejutkan. Heavenless tertawa dingin dan berkata, sekelompok semut belalang menghalangi kereta. Hancurkan untukku. Saat berbicara, telapak tangan menekan penghalang. Kekosongan itu bergetar hebat, penghalang tak terlihat itu langsung tersebar. Tapi sosok Heavenless sebenarnya terlempar ke belakang. Meskipun tidak jauh, dia memang terlempar ke belakang. Semua orang tercengang karena sok. B benar-benar memblokirnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Itu adalah telapak tangan yang mengendalikan langit dan bumi. Itu, itu benar-benar diblokir. Apa yang dilakukan oleh Grand Bride jadi komplete Heaven yang dilakukan sekelompok orang itu? Pembangkit tenaga darah ras melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut, hanya merasa tidak percaya. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan yang ditampilkan Heavenless sangat kuat. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Heavenless akan gagal. Apalagi mereka mereka akan berpikir bahwa penghalang yang muncul dari dewa ini tahu di mana sebenarnya yang benar-benar menghalangi leluhur surgawi. Pada saat ini, Mithian dan yang lainnya memiliki darah segar yang menggantung di sudut mulut mereka. Kekuatan telapak tangan ini terlalu besar. Meskipun penghalang memblokir pukulan ini, pikiran mereka masih trauma. Namun, mereka sangat bersemangat. Surga yang tak terkalahkan sebenarnya diblokir oleh mereka. Hahaha, Heavenly Saint Ye benar-benar mengesankan. Daftar roh surgawi kekacauan mungkin telah melampaui domain harta karun surgawi kekacauan. Petik 2. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang melampaui grid beyond. Kami, kami benar-benar memblokirnya. Menakjubkan. Benar-benar mengesankan. Kehendak kita bersatu seperti benteng, Grand Bright jadi komplete Heaven tidak akan selesai. Ekspresi leluhur surgawi seburuk mungkin. Dia berpikir bahwa setelah dia mencapai Dao, dia akan mampu memanggil hujan dan angin, menekan banyak sekali dunia. Sekarang, dia benar-benar bahkan tidak bisa menaklukkan surga lengkap Grand Bright jadi yang sangat sedikit. Pembicaraan besar yang dibanggakan tadi hanyalah menamparkan muka. Kekuatan kemauan yang luar biasa. Harta ini benar-benar dapat memadatkan tekat orang-orang di dunia dan melindungi dunia ini. Luar biasa. Benar-benar mengesankan. Tapi itu berakhir di sini juga. Apakah Anda semua benar-benar berpikir bahwa benda buruk ini dapat memblokir leluhur ini? Petik 2. Tiba-tiba, leluhur surgawi mengangkat kedua telapak tangan ke atas. Badai yang bahkan lebih menakutkan dari tadi langsung melolong. Wajah semua orang dari Grand Bright jadi komplete heaven berubah. Bab 3.110 banding 3.110 Jelas, telapak tangan itu sebelumnya bukanlah kekuatan terbesar surgawi. Tapi telapak tangan ini setelah itu adalah langkah terbesarnya. Surgawi saat ini tampak seperti seorang raja yang berdiri tinggi di atas masa, berkuasa atas segalanya. Ketika seorang raja marah, mayat akan mengapung sejauh seribu mil. Dia melotot dan berkata dengan suara serius, benda sialan ini dikembangkan oleh Ye Yuan itu, kan? Anak ini benar-benar aneh. Namun, itu berakhir di sini juga. Leluhur ini telah memahami Chaos Grid Dao dan akan menggunakan dunia ini untuk membangun kekaguman. Heavenless membalikan kedua telapak tangan ke satu sama lain, kekuatan suci yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Beberapa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan sebenarnya juga termasuk di dalamnya. Apa kekuatan ini? Tidak ada yang tahu. Tapi semua orang bisa merasakan kekuatannya. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami setelah mencapai surga level semacam ini. Isue berkata dengan cemas dan ngeri, itu sepertinya kekuatan Dao besar. Mungkinkah leluhur surgawi benar-benar memahami Dao of Chaos? Ini, alam macam apa ini? Cihu tersenyum dingin dan berkata, karena leluhur surgawi dapat mengendalikan Dao, leluhur kita secara alami juga dapat mengendalikan Dao. Namun, mampu membunuh Grand Bright jadi komplete heaven sekelompok ini, itu yang terbaik. Petik 2. Isue terkejut dan berkata sambil tersenyum, kamu benar. Agaknya, kekuatan progenitor tidak akan lebih buruk dari heavenless. Kali ini, Grand Bright jadi komplete heaven pasti tidak bisa memblokirnya. Mampu menyaksikan dunia ini dihancurkan dengan mataku sendiri, itu juga hal yang indah. Perlombaan darah berulang kali mengalami kerugian di Grand Bright jadi komplete heaven. Isue bahkan hampir mati di sini. Mereka penuh dengan ketidakbahagiaan dengan dunia ini. Sekarang, bisa menyaksikannya dihancurkan dengan mata kepala sendiri, pembangkit tenaga darah ras secara alami sangat puas. Langit dan bumi tak terbatas. Alam semesta tampaknya mengalir di antara telapak tangan surgawi. Inilah surga dan bumi. Itu hanya untuk melihatnya mendorong kedua telapak tangan. Gelombang kekuatan yang menakutkan hingga ekstrim menyembur keluar. Perasaan itu benar-benar seperti langit telah runtuh. Bahkan seluruh surga lengkap Grand Bright jadi mulai gemetar. kulit Mitian dan yang lainnya pucat pasi. Kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat dari telapak tangan itu sebelumnya. Bisakah mereka masih memblokirnya? Tepat ketika dia merasa bingung, daftar roh surgawi chaos bergerak lagi. Perasaan koneksi garis keturunan itu muncul sekali lagi. Hanya saja kali ini, detak jantung yang Mitian rasakan, jumlahnya jauh melebihi yang tadi. Tampaknya ada detak jantung yang tak terhitung jumlahnya dalam kesadarannya. Sebuah kekuatan kehendak yang tak terbayangkan kolosal dituangkan ke dalam daftar roh surgawi chaos dengan hiru pikuk. Ini, ini adalah kekuatan semua makhluk. Mitian terkejut di dalam hatinya saat dia berkata. Berbeda dari sebelumnya, pemanggilan chaos heavenly spirit list kali ini, targetnya adalah semua makhluk hidup dari Grand Bright jadi komplete heaven. Mereka yang terbang di langit, mereka yang berenang di laut, bahkan jika kekuatan mereka hanya sedikit seperti debu, mereka juga berpartisipasi. Ini adalah kekuatan semua makhluk. Pada saat ini, semua makhluk hidup di Grand Bright jadi komplete heaven, bergandengan tangan untuk melawan musuh. Mitian tidak dapat menggambarkan keterkejutan di hatinya. Daftar chaos heavenly spirit benar-benar terlalu menakjubkan. Item ini sudah melampaui pengetahuannya tentang harta karun surgawi yang kacau. Jelas, daftar roh surgawi chaos menentukan serangannya sesuai dengan kekuatan lawan. Menjadi lebih kuat saat menghadapi yang kuat. sebuah penghalang tak terlihat mengembun dan terbentuk lagi, menutupi surga lengkap Grand Bright jadi seperti payung raksasa. Penghalang itu runtuh sekali lagi, dan sosok heavenless benar-benar terlempar seratus langkah ke belakang. Ekspresinya jelek sampai ekstrim. Sementara itu, Yi Sue dan yang lainnya menahan senyum mereka, tidak berani bergerak. Padahal mereka sangat ingin tertawa. Tapi, di depan heavenless, mereka tidak berani melakukannya. Jika mereka tertawa, mereka akan mati. Mereka hanya bisa berdoa di dalam hati mereka agar leluhur bergegas dan menjadi ada, dan membantu mereka keluar dari penderitaan. Saat ini, mereka ingin pergi tetapi tidak berani pergi, mereka ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani tertawa. Heavenless hanya merasakan wajahnya terbakar panas. Pembicaraan besar yang dia banggakan terbukti membual berkali-kali. Seseorang yang sekuat dia sebenarnya tidak bisa mengguncang surga lengkap Grand Bright Jade yang sangat sedikit. Bagus, sangat bagus. Leluhur ini ingin melihat berapa kali kalian semua dapat memblokir. Aura luar biasa di tubuh heavenless merajalela sekali lagi. Jelas, dia menjadi agak marah karena malu. Tepat pada saat ini, suara mengejek terdengar. Heavenless, kamu hanya setengah langkah dari melampaui Great Beyond, tetapi kamu bahkan tidak bisa menjatuhkan pesawat tingkat rendah, sungguh memalukan. Saat berbicara, sosok tua melangkah keluar dari kekacauan. Ketika heavenless melihat kedatangannya, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Huh, anjing tua samsara, berhenti membuat lelucon di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, hancurkan dunia ini untuk dilihat leluhur ini. Heavenless berkata sambil mencibir. Kedatangannya justru progenitor samsara. Berbeda dari aura luar biasa surgawi yang membubung ke langit, leluhur samsara tidak begitu menonjol, tampak seperti orang tua biasa. Watak nenek moyang samsara termasuk dalam jenis kedalaman yang menghapus kedok sekuler, membuat orang tidak dapat memahami. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya. Mityan punya firasat. Surgawi dan samsara memiliki permusuhan besar antara hidup dan mati. Ketika heavenless melihat samsara, dia sebenarnya tidak menerkam di tempat. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan samsara. Mityan tidak bisa melihat melalui samsara, tetapi dari reaksi surgawi, dia menduga bahwa kekuatan samsara sepertinya tidak kalah dari surga. Ini bukan kabar baik bagi Grand Bright Jade Komplete Heaven. Dia tahu bahwa Yeyuan telah menyinggung tiga supremasi besar di istana surgawi labirin. Jika kedua orang ini bergandengan tangan, maka surga lengkap Grand Bright Jade akan benar-benar menderita bencana dahsyat. Pada saat ini, hubungan tiga arah mereka sangat halus. Mityan saat ini hanya bisa berdoa agar segala sesuatunya tidak berkembang ke arah yang terburuk. Jadi, itu saudara samsara. Lama tidak bertemu, Mityan menggenggam tangannya ke arah Hegemon Samsara dari jauh. Hegemon Samsara dan dia sebenarnya lahir pada waktu yang sama. Namun, bakat Hegemon Samsara jelas lebih besar darinya. Ada juga dianggap beberapa persahabatan antara dia dan leluhur Samsara. Pikiran Mityan bergerak, ingin meminjam kekuatan Hegemon Samsara. Samsara meliriknya dan berkata dengan senyum ringan, Mityan, singkirkan pikiran tersembunyimu. Tidak ada gunanya memanggilku sebagai saudara di sini. Jika bukan Yeyuan, tidak mungkin nenek moyang ini mempertimbangkan untuk melepaskan orang itu. Tapi aku harus membunuh Yeyuan. Heavenless meliriknya dan berkata dengan tawa keras, Haha, anjing tua Samsara, kamu dan aku memiliki ide yang sama. Sepertinya Anda juga tidak bisa melampaui Grid Beyond, kan? Anda dan saya hanya setengah langkah lagi untuk dapat benar-benar melampaui Grid Beyond dan sepenuhnya mengendalikan Dao. Jika bukan karena Yeyuan, mungkin kita akan berhasil. Permusuhan ini harus dibalaskan. Kami akan menyelesaikan skor kami nanti. Mengapa Anda dan saya tidak bergandengan tangan dan menghancurkan dunia ini terlebih dahulu? Bagaimana? Saat kata-kata ini keluar, hati semua orang di Grand Bright jadi komplette Heaven berdebar, berteriak dalam hati tidak baik. Dua supremasi besar ini bergandengan tangan, itu benar-benar mematikan. Di depan mereka, semua pikiran tersembunyi menjadi tidak berguna. Kekuatan adalah satu-satunya ketergantungan. Nenek moyang Samsara tidak memberi mitian kesempatan sama sekali. Samsara menatap Heavenless dan berkata dengan penuh arti, Heavenless, kamu sangat percaya diri. Kamu yakin Bluestone orang itu tidak bisa melampaui Grid Beyond. Heavenless berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu dan aku telah mencapai alam ini. Anda tentu tahu betapa sulitnya setengah langkah ini. Apa hak Bluestone orang itu untuk lebih kuat dari Anda dan saya? Paling-paling, itu juga akan menjadi situasi konfrontasi tripartit di masa depan, bukan? Petik 2 Sepenuhnya mengendalikan Dao, ini berarti mereka bisa menjadi juru bicara Dao surgawi. Tampaknya seperti itu setengah langkah lagi, tapi itu benar-benar dunia yang terpisah. Heavenless dan Samsara sama-sama jelas tentang hal ini di hati mereka. Setengah langkah ini terlalu sulit. Mereka menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak bisa mengambil setengah langkah ini juga. Samsara meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku setuju. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.